Lanjutan Chaotic Sword God Season 143, Lord of Peace 3 Hei, Biluo, Dou Tian, kalian berdua ingin memberikan Happy New. Sudahkah Anda menanyakan kursi ini tentang ini? Selama kursi ini tidak setuju, maka Anda berdua saja tidak akan bisa memutuskan. Masalah ini. Shen Seng berkata, dia telah merencanakan domain perdamaian selama puluhan ribu tahun, dan sekarang dia telah mengambil langkah ini, dia bertekad untuk menang dan tidak pernah kalah. Karena hanya dia yang tahu betapa istimewanya tempat ini. Dan rahasia ini, dia juga secara tidak sengaja menyimpulkan dari buku kuno yang rusak puluhan ribu tahun yang lalu. Jian Chen tidak berbicara, menghadapi godaan Happy New, hatinya masih setenang air, tanpa gelombang sedikitpun. Dia bukan seseorang yang belum pernah melihat dunia, apalagi tempat kecil seperti Happy New, yang lebih besar dari biji wijen, bahkan seluruh dunia roh kayu tidak bisa berada di atas meja di matanya. Sekarang, rekan Taoise Jian Chen telah berdiri pada ketinggian yang sama dengan kita, dan harus memiliki wilayahnya sendiri. Pembunuhan darah? Menurut maksud Anda, apakah karena Taoise Jian Chen harus menghindari dunia dan berkultivasi, karena dia harus hidup? Kehidupan seperti awan bebas dan bangau liar, Master Biluo mencibir. Master Dou Tian tertawa dan berkata, sebenarnya, itu bisa sama. Taoise Jian Chen menggunakan kartu trufnya untuk membunuh Master Pembunuh Darah, maka alam darah merah adalah wilayah Taoise Jian Chen. Wilayah alam darah merah dapat menjadi jauh. Itu tidak sebanding dengan domain perdamaian. Yah, itu ide yang bagus. Biluo Master setuju dengan kedua tangan. Wajah Master Pembunuh Darah itu gelap, dan dia menggertakkan giginya, kalian benar-benar pandai kalkulus. Bahkan jika Jian Chen ingin membunuh satu orang, maka orang ini seharusnya adalah kamu Dou Tian, karena kamu adalah yang terlemah, dan itu adalah yang paling mudah untuk dibunuh. Adapun kursi ini, kursi ini sekarang memiliki delapan jejak patriarkal untuk melindungi dirinya sendiri, dan kartu truf dari sesama Taoise Jian Chen mungkin tidak dapat membunuh kursi ini. Iya. Namun, begitu Lord of Blood Killing selesai berbicara, Jian Chen, yang selalu diam, tiba-tiba angkat bicara, dan melihat senyum yang tak bisa dijelaskan di wajahnya, menatap Lord of Blood Killing, dan kata-katanya datar, Lord of Blood Killing sangat yakin bahwa dia dapat menolak kartu truf saya. Mari kita coba, karena saya juga sangat penasaran, dapatkah kartu truf saya dapat membunuh roh primordial penguasa pembunuh darah secara instan. Seperti yang saya lakukan terhadap Demon Dragon Master hari itu. Karena perolehan pil dalam naga iblis sebelumnya, Jian Chen juga memiliki kesan buruk tentang master pembunuh darah di dalam hatinya. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, tiga tuan di sisi yang berlawanan semuanya tercekik, dan mata mereka tersapu. Wajah master pembunuh darah menjadi seburuk itu, dan hatinya naik dengan kewaspadaan, Jian Chen, kursi ini hanya lelucon, jika Anda menganggapnya serius, itu akan sangat merugikan Anda. Bagaimanapun, kartu truf Anda tidak mudah didapat, setelah digunakan di kursi ini, kursi ini belum tentu jatuh, tetapi tidak ada kartu truf untuk menghalangi, apakah Anda pikir Biluo dan Dou Tian akan membiarkan Anda pergi. Lagi pula, penampilanmu sudah bisa mengancam kepentingan Biluo dan Dou Tian. Blood Killing adalah alarmis, kami tidak mendominasi seperti dia, saya pikir rekan Taoise Jian Chen juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini, kata Dou Tian Su. Tanpa disadari, suasana di sini telah berubah, dan kemunculan Jian Chen membuat ketiga tuan yang masih berjuang mati-matian itu langsung berubah menjadi perang kata-kata. Tiga, jika aku bukan Raja Damai, apakah kalian bertiga akan terus bertarung? Kata Jian Chen. Tidak buruk, orang yang berbicara adalah penguasa Biluo, yang tegas dan tegas. Jika itu masalahnya, maka domain perdamaian ini, saya menginginkannya. Jian Chen berkata, dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bukan nada konsultasi atau konsultasi sama sekali, tetapi semacam ketegasan dan ketegasan. Mendengar ini, Tuan Biluo dan Tuan Dou Tian sama-sama merasa lega di hati mereka, dan wajah mereka menunjukkan senyum lega. Lord of Blood Killing tenggelam dalam hatinya dan berteriak, Jian Chen, peace domain bukan milikmu. Jika kamu ingin menjadi Lord of Peace Domain, itu tidak sesederhana itu. Kursi ini tidak setuju. Apakah kamu tidak setuju? Lalu mengapa kita tidak bertengkar? Wajah Jian Chen menunjukkan senyum cerah. Begitu dia selesai berbicara, energi pedang yang mengejutkan memenuhi udara, bergegas langsung ke langit, dan menghancurkan ruang kosong. Saya melihat bahwa di atas kepalanya, energi pedang misterius telah muncul, memancarkan cahaya pedang berkobar yang menembus dunia. Lord of Blood Killing tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, dan rasa takut diam-diam memenuhi hatinya, dan sosoknya langsung mundur, muncul ribuan mil jauhnya. Saya ingin domain perdamaian, penguasa pembunuh darah, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Jian Chen menatap tuan pembunuh darah dengan senyum di kepalanya. Wajah master pembunuh darah itu suram seperti air, dia melihat secara mendalam energi pedang yang dalam di atas kepala Jian Chen, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa, sosok itu menghilang dalam sekejap, dan dia langsung pergi dari sini. Selamat, Rekan Taoist Jian Chen, mulai sekarang, Anda adalah penguasa wilayah perdamaian ini. Setelah master pembunuh darah pergi, master Biluo dan master Dou Tian segera datang ke Jian Chen, dengan senyum di wajah mereka. Saya tidak menghargai domain perdamaian ini. Alasan utamanya adalah saya tidak ingin kalian bertiga terus bertarung, karena ini tidak hanya akan merusak kehidupan domain perdamaian, tetapi juga mempengaruhi pemulihan saya. Jian Chen dikatakan, Rekan Taoist Jian Chen, apakah kamu terluka? Murid Dou Tian Zhu dan Biluo Zhu sedikit menyusut. Karena alasan kultivasi, itu menyebabkan beberapa penyakit tersembunyi. Jian Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Jadi begitu, Tuan Dou Tian menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka berdua dan Jian Chen hanya menyesuaikan beberapa kata, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Jian Chen, hati-hati membunuh Tuan Darah. Dia memiliki delapan tanda leluhur, dan kepercayaannya meningkat. Aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum pergi, Tuan Biluo menoleh dan memarahi Jian Chen dengan hati-hati. Jian Chen mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya, saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang dan dia sudah pergi dari sini. Tuan Biluo dan Tuan Dou Tian tidak terburu-buru untuk kembali ke alam masing-masing, mereka tetap berada di perbatasan alam damai. Biluo, Jian Chen, apa pendapatmu tentang orang ini? Dou Tian Zhu bertanya. Mendengar ini, Biluo mendominasi untuk sementara waktu, dan berkata, orang ini tiba-tiba muncul, sangat misterius, kami tidak tahu apa-apa tentang dia. Tapi untuk saat ini, ini tidak penting, yang penting adalah penampilan dan kesuksesannya. Pembunuhan darah akan ditahan, dan pembunuhan darah akan dilemparkan ke tikus. Jika tidak, pembunuhan darah akan menyerang domain perdamaian, dan itu tidak akan pernah sebaik ini. Yah, itu benar, kartu holnya adalah satu-satunya hal yang dapat menekan pembunuhan berdarah itu. Namun, kita berdua tidak bisa menganggapnya enteng. Kita harus waspada terhadap pembunuhan berdarah secara rahasia. Kita akan menggunakan pembunuhan untuk menanganinya. Jian Chen, setelah tidak ada Jian Chen, hal berikutnya yang harus dihadapi oleh pembunuh darah adalah kita berdua, kata Dou Tian Zhu. Sue Sa memiliki ambisi besar, dia adalah orang yang paling berbahaya. Jika kita dapat meyakinkan Jian Chen untuk membiarkan dia membunuh Sue Sa dengan kartu trufnya, itu akan sangat bagus. Sayang sekali dia mungkin tidak akan melakukannya, karena truf ini kartu disimpan. Tidak hanya dapat mencegah pembunuhan berdarah, tetapi juga menghalangi Anda dan saya. Master Biluo menghela nafas pelan dan berkata, sebarkan berita bahwa Jian Chen telah menjadi penguasa domain perdamaian. Dan domain perdamaian ini, harus diam-diam selidiki untuk melihat apakah ada rahasia tersembunyi. Pasti ada rahasia yang tidak kita ketahui, jika tidak, pembunuhan berdarah tidak perlu membayar harga yang mahal dalam hal perdamaian, kata Dou Tian Zhu dengan sangat yakin. Chaotic Sword God Chapter 3322, Fort Lord Di Sword Emperor City, di Manor Aliansi Bisnis Klan Xia, Xia Jianming, Bai Yurou dan Sword Emperor masih tetap di posisi semula, bahkan tidak menggerakkan langkah mereka. Dan mata mereka bertiga menatap ke arah yang sama. Arah itu adalah tempat di mana tiga penguasa utama bertarung. Mereka tidak berani memancarkan kesadaran, karena itu akan dianggap sebagai provokasi oleh tuannya, dan itu tidak sopan, sehingga mereka hanya bisa menatap dengan mata telanjang. Tentu saja, mereka hanya bisa samar-samar melihat beberapa bintik hitam kecil. Karena jaraknya terlalu jauh, puluhan ribu mil. Iga Tuan telah berhenti, suara Kaisar Pedang sedikit bersemangat, dan sepertinya sebuah batu besar akhirnya jatuh di hatinya. Meskipun Kaisar Pedang tidak tahu apa yang terjadi di sana, dia tahu bahwa bencana yang akan dihadapi kota Kaisar Pedang untuk sementara diselesaikan. Rekan Tauis Jian Chen telah menyelamatkan ribuan nyawa di kota Kaisar Pedang kita. Kebaikan yang begitu besar tak terlupakan bagi semua orang yang tinggal di kota Kaisar Pedang. Untungnya, ada kekuatan tertinggi di kota Kaisar Pedang, jika tidak, malapetaka hari ini, Sword Emperor City akan hancur. Pada saat yang sama, keributan keras datang dari luar Manor, bercampur dengan derutabrakan energi. Lari, semuanya, melarikan diri, tiga tuan akan menabrak kota Kaisar Pedang, dan beberapa kota telah diratakan dengan tanah. Tinggalkan kota Kaisar Pedang. Sombong, ini milik keluarga luo kita, aku tahu siapa yang berani merebutnya. Hahaha, dalam menghadapi perampokan tuan, tidak pasti apakah keluarga luo Anda dapat menyimpannya atau tidak. Siapa yang peduli tentang ini? Setelah menjara Anda, itu masalah besar. Banyak prajurit yang tinggal di kota Kaisar Pedang jelas tahu bahwa kota Kaisar Pedang akan menghadapi bencana dominasi. Beberapa orang melarikan diri dengan putus asa, dan beberapa orang mengambil kesempatan untuk merampok rumah mereka dan menjara toko. Untuk sementara waktu, seluruh kota Pedang Kaisar kehilangan tatanan normalnya dan menjadi kacau balau. Yang lemah diintimidasi secara sewenang-wenang, dan yang kuat melakukan apapun yang mereka inginkan. Beberapa klan teratas di Sword Emperor City sudah memiliki kapal terbang yang melayang ke udara dan melarikan diri ke luar kota. Di Manor Aliansi Bisnis Klansia, Kaisar Pedang juga menyadari perubahan di kota. Pada saat berikutnya, aura kuat dari alam awal meletus dari rumah Kaisar Pedang. Li Zhu secara pribadi mengambil tindakan dan mengerahkan semua pasukan pertahanan di kota Kaisar Pedang untuk menekan kerusuhan dan menjaga ketertiban. Adapun Kaisar Pedang sendiri, dia tidak meninggalkan istana, tetapi menunggu dengan sabar untuk kembalinya Jian Chen ke sini. Hei, aku baru saja akan menghentikan mereka menyebar ke Sword Emperor City, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan tiba-tiba menjadi pemilik tempat ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan mata mereka masih menatap Bai Yurou, yang masih di langit yang jauh. Xia Jian Ming dan Jian Di membeku di hati mereka, dan segera melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa Jian Chen telah duduk di kursi roda di beberapa titik. Bahkan Kaisar Pedang, yang telah mencapai tingkat ketujuh dari alam infiniti, bahkan tidak menyadari ketika Jian Chen telah kembali. Terima kasih banyak kepada Taoist Jian Chen atas bantuan Anda. Mulai sekarang, Taoist Jian Chen akan menjadi dermawan besar kami di kota Giandi. Giandi segera mengepalkan tinjunya di Jian Chen. Dia secara alami mendengar pembicaraan diri Jian Chen, tapi dia sedikit dua kaki. Tinggi, biksu itu bingung. Iya, Jian Chen menganggup dan berkata, tiga tuan tidak akan lagi mengancam domain perdamaian. Perang di domain perdamaian harus segera berakhir. Mata Pedang Kaisar sedikit kental, dan dia sedikit tidak jelas. Akhir-akhir ini, ada perang terus-menerus di domain perdamaian, yang secara serius memengaruhi proses pengumpulan bunga kehidupan dan jiwa saya. Tidak apa-apa, domain perdamaian benar-benar kembali ke perdamaian, dan itu akan lebih bermanfaat bagi pemulihan lukaku. Jian Chen bergumam pada dirinya sendiri, dia sepertinya memikirkan penglihatan yang indah, senyum tipis muncul di wajahnya. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Pedang berubah, dan jimat biokomunikasi diam-diam muncul di tangannya, indera ilahi menembus, dan sebuah pesan memasuki pikirannya. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Pedang membeku, dan seluruh orang tercengang, matanya berubah menjadi lonceng tembaga, dan wajahnya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Bukan hanya Kaisar Pedang yang menerima pesan itu. Pada saat yang sama, semua pembangkit tenaga listrik di alam awal janji yang ada di semua area dan sudut wilayah perdamaian menerima pesan yang sama pada saat ini. Tapi tanpa kecuali, semua orang terkejut setelah menerima pesan ini, menunjukkan keterkejutan dan ekspresi yang luar biasa. Berita di jimat biok datang dari alam biang dan alam taitian. Tidak ada banyak informasi, tetapi untuk setiap orang kuat di domain perdamaian, itu sama saja dengan kejutan. Di kota Jian Di, di Manor Aliansi Bisnis Klansia, seluruh tubuh Jian Di bergetar sedikit, dia menatap Jian Chen dengan ngeri, dan nadanya menjadi terbata-bata, teman tahu Jian Chen, kamu, kamu, kamu telah menjadi dewa perdamaian. Bagi Jian Chen, Kaisar Jian selalu menganggapnya sebagai Raja Surgawi, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Jian Chen sudah menjadi sosok yang mendominasi. Tuan harus memiliki wilayahnya sendiri. Xia Jian Ming tampak tenang, menerima segalanya begitu saja. Dia juga menerima pemberitahuan dari alam taitian dan alam biang, mengetahui bahwa alam heping memiliki pemilik baru. Dan Tuan ini adalah Jian Chen yang duduk di kursi roda di depannya. Hanya Bai Yu Rou, yang baru saja menembus alam awal, yang penuh dengan keraguan saat ini, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Li Zhu berjalan masuk dari gerbang Manor, dengan ekspresi yang rumit, dia datang ke Jian Chen dan membungkuk orang tua Li Jiangsan, lihat tuannya. Tingkah Li Zhu menyebabkan tubuh Kaisar pedang bergetar, dan dia segera sadar kembali. Dia segera memasang ekspresi dan berdiri berdampingan dengan Li Zhu, dan juga membungkuk dalam-dalam kepada Jian Chen, Jian Feng, generasi muda, temui menguasai. Jian Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu untuk ini, saya tidak memperhatikan etiket ini, dan saya akan menghindarinya di masa depan. Beraninya kamu, senior adalah penguasa domen perdamaian, upacara ini tidak dapat dihapuskan, kata Li Jiangsan dengan paksa. Pada saat ini, Bai Yu Rou akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Cukup sudah, kamu pergi melakukan pekerjaanmu sendiri dulu, biarkan aku diam sebentar. Jian Chen menggosok pelipisnya dan berkata kepada Li Jiangsan dan Jian Feng. Kalau begitu aku akan menunggu dan pensiun dulu. Sikap Kaisar pedang berubah total. Dia dan Li Jiangsan membungkuk pada Jian Chen sebelum meninggalkan istana. Berita pemilik domen perdamaian menyebar ke seluruh domen perdamaian dengan badai dahsyat. Awalnya, hanya pembangkit tenaga listrik di alam awal yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya, dan kemudian mereka diteruskan ke orang-orang dibawa oleh alam awal ini. Perintah pertama diturunkan, dan segera, Tuan baru dikenal luas di domen perdamaian, menyebabkan sensasi besar. Semua pembangkit tenaga listrik di alam Tai Tian dan alam Biang yang terdampar di domen He Ping semuanya mundur di bawah perintah dua Tuan, dan sepenuhnya menyerahkan domen He Ping kepada Jian Chen. Namun, mereka mundur, tetapi orang-orang dari alam darah merah tetap di tempat mereka berada. Pada saat ini, di kota kekaisaran yang diduduki oleh alam darah merah, Raja Pembunuh Darah berdiri tanpa ekspresi di sebuah kuil, dan di bawahnya, mengumpulkan banyak pembangkit tenaga dari alam darah merah. Tuan Guru, orang-orang dari alam Biang dan alam Tai Tian semuanya telah mundur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong minta guru-guru untuk menginstruksikannya. Pembangkit tenaga listrik rilem awal bertanya dengan kepalan tangan. Lord of Blood Killing berdiri dengan tangan di belakang, matanya berkedip dengan mata dingin. Dia terdiam lama sebelum perlahan berkata, Damai Domain, Biluo dan Dou Tian tidak pernah memiliki keputusan akhir. Keputusan mereka tidak dapat mewakili kursi ini. Dengan gelombang Lord of Blood Killing, peta Domain He Ping segera muncul di udara. Dia menggerakkan jarinya dan menunjuk sekitar sepertiga dari area Domain He Ping, sebelum Domain Perdamaian tidak dibagi, area ini milik kami. Alam Darah Merah, kirim pesanan, dan semua orang akan dikirim untuk menempati area ini untuk kursi ini. Memesan. Chaotic Sword God Chapter 3323, Re Emerging. Dengan perintah dari Blood Killing Lord, wilayah perdamaian tiba-tiba melanjutkan perang. Kali ini, karena tidak ada orang kuat dari alam Taetian dan alam Biang untuk memblokirnya, dan penambahan Raja Pembunuh Darah yang bertanggung jawab secara pribadi, orang-orang kuat dari alam Darah Merah tiba-tiba menduduki empat kota kekaisaran dengan momentum bambu terbelah. Wilayah yang dicakup oleh keempat kota kekaisaran ini sedikit lebih dari sepertiga dari seluruh wilayah-wilayah perdamaian. Tindakan alam Darah Merah terbatas pada empat kota kekaisaran ini, dan wilayah yang terlibat dalam lima kota kekaisaran lainnya di wilayah perdamaian tidak terlibat. Selama periode ini, penguasa pembunuh darah tidak kembali ke alam Darah Merah, dia telah menjaga wilayah perdamaian secara pribadi dan selalu waspada. Di kota Jiandi, di Manor Aliansi Bisnis Klan Sia, Jian Chen sedang berbaring di kursi dengan mata tertutup. Tuan, Anda sekarang telah menjadi penguasa domain Heping. Saya ingin tahu apakah guru pernah berpikir untuk memperbaiki situasi saat ini di domain Heping. Sia Jianming bertanya dengan hormat sambil berdiri di samping Jian Chen. Perbaiki domain perdamaian. Lupakan saja, saya tidak memiliki minat itu. Mari kita pertahankan struktur kekuatan sembilan kota kaisar besar. Jian Chen menghela nafas pelan. Kekuatan atau sesuatu, saya tidak peduli sama sekali. Meskipun Biluo dan Dou Tian menjadikanku master dari Peace Domain, di mataku, menjadi Lord of Peace Domain tidak lebih dari membuatku lebih mudah untuk mengumpulkan life soulflowers. Jian Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tuan, tidak banyak bunga kehidupan dan jiwa yang tersisa di wilayah perdamaian sekarang, dan bahkan setengah dari bunga kehidupan dan jiwa di dunia Dou Tian dan dunia Biang telah jatuh ke tangan tuannya, dan sisanya hanya bunga kehidupan dan jiwa. Di dunia darah merah, itu sudah cukup. Tetapi menurut Budak Tua, sesuai dengan permintaan besar tuannya untuk bunga kehidupan dan jiwa, saya khawatir semua kehidupan dan bunga jiwa di dunia darah merah dikumpulkan, dan itu masih belum cukup untuk tuannya. Jadi, Budak Tua itu punya cara, yaitu, tuannya benar-benar mengendalikan seluruh wilayah perdamaian, dan kemudian memadatkan sumber daya dari seluruh wilayah perdamaian untuk membuka ladang spiritual dan menanam bunga jiwa kehidupan dalam kelompok. Hanya dengan menanam sejumlah besar bunga kehidupan dan jiwa, kami dapat terus memenuhi kebutuhan pemiliknya, kata Xia Jian Ming. Memadatkan sumber daya dari seluruh domain Heping untuk menanam bunga jiwa kehidupan. Jian Chen membuka matanya dan berpikir sejenak, lalu senyum tipis muncul di wajahnya, metode ini cukup bagus. Tapi aku akan melakukannya, kunjungi Biang secara langsung baru-baru ini. Alam, alam tai tian, dan alam darah merah, lihat apakah Anda dapat mengumpulkan semua bunga kehidupan dan jiwa dari ketiga alam ini. Jika itu tidak cukup saat itu, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan domain perdamaian untuk menanam bunga hidup dan jiwa. Ekspresi Xia Jian Ming tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan dia berkata dengan senyum lebar, Tuan, jika kehidupan dan bunga jiwa yang ditanam tumbuh sesuai dengan waktu normal, itu akan memakan waktu yang sangat lama, setidaknya dimulai dengan 10 ribu tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun. 100 ribu tahun. Namun, jika ada sumber daya yang sangat besar, dimungkinkan untuk menggunakan metode khusus untuk mempercepat pertumbuhan bunga jiwa, sehingga waktu pertumbuhan bunga jiwa bisa sangat dipersingkat. Dan sumber daya dalam jumlah besar itu jauh melampaui kemampuan aliansi bisnis siasaya. Hanya dengan mengendalikan seluruh domain perdamaian dan pendapatan pajak besar yang dihasilkan oleh semua lapisan masyarakat di seluruh domain perdamaian, hal itu dapat didukung. Jian Chen mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Xia Jianming. Meskipun aliansi bisnis klansia Xia Jianming dapat dikatakan telah menyatukan seluruh wilayah perdamaian, tetapi tidak semua hasil menjadi milik aliansi bisnis klansia, mereka masih harus menyerahkan pendapatan yang sangat luar biasa ke setiap kota kekaisaran. Selain itu, untuk keuntungan kota kekaisaran, kontribusi aliansi bisnis Xia hanya dapat menjelaskan sebagian kecil, sebagian besar sebenarnya adalah semua jenis pajak yang melibatkan semua industri. Bahkan masuknya seniman bela diri ke berbagai kota dan waktu yang dihabiskan di kota akan menghasilkan pajak yang kurang lebih. Kontribusi seorang seniman bela diri tampaknya tidak banyak, tetapi ada ratusan juta makhluk di wilayah perdamaian, jika semuanya dijumlahkan, jumlahnya mencengangkan. Sepertinya saya benar-benar ingin mengendalikan sembilan kota kaisar ini. Selama saya mengendalikan sembilan kota kaisar, itu setara dengan mengendalikan seluruh wilayah perdamaian. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Jian Chen, mentalitasnya tampaknya beberapa semacam perubahan halus telah terjadi, membuatnya pada saat ini, dalam keadaan kesurupan, kembali ke karir pembunuhan kuda besi emas ketika dia berada di dunia suci. Biarkan Jian Feng datang menemuiku. Aura Jian Chen telah mengalami sedikit perubahan. Sebelumnya, dia kembali ke bentuk aslinya dan menahan semua ketajamannya. Namun, pada saat ini, dia merasa seperti pedang yang terhunus. Setelah beberapa nafas, kaisar pedang menahan nafas dan muncul di depan Jian Chen dengan hormat. Aku ingin mengendalikan seluruh wilayah perdamaian. Mata Jian Chen tidak lagi tumpul, tetapi menatap kaisar pedang, seperti pedang tajam, mengungkapkan rasa ketajaman. Dia tidak meminta pendapat kaisar pedang, tetapi menyampaikan keinginannya secara langsung. Di bawah tatapan Jian Chen, hati kaisar Jian tiba-tiba membeku. Ketika dia menghadap Jian Chen, dia hanya merasa bahwa Jian Chen diselimuti lapisan kabut, dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, seperti orang biasa. Namun, ketika menghadapi Jian Chen pada saat ini, kaisar pedang tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang menghadapi pedang suci yang berdiri di atas langit, yang tidak hanya memberinya rasa penindasan yang kuat, tetapi juga membuatnya merasakan sensasi kesemutan di sekujur tubuh. Tubuhnya, seperti didekati ribuan pedangki. Kaisar pedang tidak bisa mendengar bahwa Jian Chen lah yang membiarkan dia membuat pilihan, menyerah, atau menentang. Jika dia tunduk, maka mulai sekarang, perbedaan antara dia dan Jian Chen adalah perbedaan antara penguasa dan menteri. Jika melawan bawahanku Jian Feng, aku bersedia melayani tuan-tuan. Kaisar pedang segera menundukkan tubuhnya dan membungkuk dalam-dalam ke Jian Chen. Ketika Raja Zhong Ding menindas sembilan kota Kaisar Agung sebelumnya, dia siap untuk menyerah ke alam darah merah, dan sekarang menyerah kepada tuan baru tidak dapat diterima dalam pandangan Kaisar Pedang. Bawahanku, Li Jiang San, bersedia melayani Lord Dominion. Segera setelah itu, Li Zhu juga dipanggil oleh Kaisar Pedang dan bersumpah di tempat. Ini adalah dua kekuatan rilem awal terkuat di Sword Emperor City, dan mereka semua telah menyerah kepada Jian Chen. Jian Feng, Anda segera memberitahu semua pembangkit tenaga listrik rilem awal di seluruh domen perdamaian, dan mereka semua akan berada di sini dalam tiga hari. Jika mereka tidak ada, mereka akan dihukum berat. Jian Chen berkata kepada Kaisar Pedang dengan nada memerintah. Ya. Kaisar Pedang menjawab dengan hormat, dan segera tampaknya memikirkan sesuatu, menunjukkan rasa malu, tuan-tuan, bawahan Anda baru saja menerima berita itu, dan sekarang ada empat kota kekaisaran di sembilan kota Kaisar Agung Perdamaian. Wilayah, yang telah jatuh ke tangan alam darah merah. Saya khawatir keempat kota Kaisar ini bukan kabar baik. Alam darah merah. Jian Chen berbisik, kilatan dingin melintas di matanya, dan saat berikutnya, dia menghilang di Manor Dalam sekejap, jauh dari Sword Emperor City. Tuan, saatnya menemukan tuan pembunuh darah. Melihat Jian Chen yang menghilang tanpa jejak, Xia Jian Ming berbicara dengan suara yang dalam, dengan sedikit kekhawatiran di alisnya. Penguasa pembunuh darah ini sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia roh kayu, dan dia telah mampu mengalahkan penguasa Dou Tian dan penguasa Biluo untuk bergabung. Ayo pergi, ayo ikuti dan lihat. Mata Kaisar Pedang berkedip dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan, dia dan Li Zhu saling memandang, dan segera keduanya melayang ke langit pada saat yang sama, bergegas ke area yang dikendalikan. Oleh alam darah merah dengan kecepatan tercepat. Chaotic Sword God Chapter 3324 Kota Kaisar Dharma adalah salah satu dari empat kota kekaisaran yang dikendalikan oleh alam darah merah, juga merupakan kota kekaisaran terdekat dengan kota Kaisar Pedang di antara empat kota kekaisaran ini. Penguasa alam darah merah, penguasa pembunuhan darah, sedang duduk bersila di sebuah kuil megah di kota Takdir, matanya sedikit tertutup, dan dia tampaknya sedang berkultivasi. Darah membunuh tuannya. Pada saat ini, suara memekakan telinga datang dari langit dan bumi, dan bergema di seluruh kota Takdir. Gelombang suara yang menakutkan berubah menjadi lingkaran riak yang terlihat dengan mata telanjang, yang menghancurkan banyak bangunan di kota. Bahkan kuil tempat pembunuhan darah mendominasi budidaya tersembunyi sedikit bergetar di bawah gelombang suara ini. Adapun langit di atas kota Kaisar Dharma, itu bahkan lebih mengejutkan ruang, garis pandang terdistorsi, dan ada hukum ruang angkasa yang mengerikan mengamuk di kehampaan, mengganggu stabilitas ruang waktu ini, dan ada celah ruang. Dalam sekejap, seluruh kota Takdir diselimuti badai luar angkasa, seolah-olah akan ditelan kapan saja. Banyak prajurit roh kayu yang berkumpul di kota Kaisar semuanya terkejut, menatap langit satu persatu, seolah-olah akhir akan datang. Di dalam kuil, raja pembunuh darah tiba-tiba membuka matanya, ekspresi bermartabat muncul di antara alisnya, dan dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, dia ada di sini. Saat berikutnya, sosok raja pembunuh darah menghilang, ketika dia muncul kembali, dia sudah datang keluar kota Takdir, dan berdiri di seberang Jian Chen pada jarak 100 meter. Jian Chen terus duduk bersila dan tergantung di antara langit dan bumi, menatap kosong ke Lord of Blood Killing, berkata, Lord of Blood Killing, Domain perdamaian ini sekarang di bawah kendali saya. Lord of Blood Killing menatap Jian Chen dalam-dalam, dan merasa sangat terkejut, karena Jian Chen saat ini memberinya perasaan yang sama sekali berbeda dari saat dia bertemu dua kali sebelumnya. Sebelumnya, apakah itu di Pulau Ajaib di luar negeri atau di luar kota Pedang Kaisar, Jian Chen selalu memberinya perasaan mudah didekati, mudah diajak bicara, dan tidak sombong sama sekali. Namun, sekarang, dia sangat merasakan pesona dingin dan kejam dari Jian Chen. Bahkan, ada sedikit dominasi dalam kata-kata dan sikapnya. Itu benar, itu mendominasi, begitu mendominasi sehingga dia bahkan tidak memandang Raja Pembunuh Darah di matanya. Singkatnya, dibandingkan dengan Jian Chen saat ini, dia benar-benar berbeda. Master Pembunuh Darah mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Jian Chen, apakah Anda tahu sejarah wilayah perdamaian ini? Master Pembunuh Darah berhenti sejenak, dan melanjutkan, di masa lalu, hanya ada tiga alam di alam Roh Kayu, yaitu alam Darah Merah di kursi ini, alam Biang di Biluo, dan alam Taetian di Dou Tian, dan tidak ada alam perdamaian. Pada saat itu, perbatasan tiga alam kita berbatasan, dan berbagai gesekan berlanjut satu demi satu, dan bahkan menjadi semakin intens. Kemudian, untuk menghindari konflik skala besar antara tiga alam kita, tiga alam kita dipisahkan dari satu sama lain. Bagian dari wilayah itu diserahkan, dan akhirnya zona damai terbentuk. Oleh karena itu, wilayah perdamaian ini sebenarnya adalah wilayah dari tiga wilayah utama kita. Dou Tian dan Biluo memberi Anda wilayah perdamaian, yang hanya dapat berarti bahwa bagian dari wilayah yang pernah menjadi milik alam Taetian dan alam Biang adalah milik Anda. Ada pun bagian dari wilayah milik alam darah merah kami, kursi ini tidak akan terpisah darimu. Aura Blood Killing Master naik, dan tekanan milik lapisan kedua dari alam primordial memenuhi udara. Matanya langsung menjadi tajam, dan dia berkata dengan keras, sekarang, kursi ini akan mengambil kembali wilayah milik alam darah merah kami. Jian Chen, apakah Anda ingin menghentikannya? Ekspresi Jian Chen tidak berubah sedikitpun, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak peduli dengan sejarah masa lalu Happy New, saya hanya tahu bahwa Happy New sebelumnya dikendalikan oleh sembilan kota kaisar besar. Sekarang, saya ingin semua wilayah sembilan kota kaisar agung. Jian Chen, jangan paksa aku. Tuan pembunuh darah itu marah di dalam hatinya dan membuat suara kertakan giginya, dan niat membunuh di matanya bahkan lebih tidak tersamarkan. Wajah Jian Chen menunjukkan cibiran, dan berkata, Sekarang semua orang tahu bahwa saya adalah Tuan Perdamaian, dan semua orang tahu bahwa ada sembilan kota kekaisaran dalam perdamaian. Jika saya, Tuan Perdamaian, hanya menempati wilayah lima kota kekaisaran. Menurutmu apa yang akan dunia pikirkan tentangku? Astaga, ini bukan aku yang memaksamu, tapi kamu yang memaksaku. Master pembunuh darah memiliki wajah jelek, dan matanya tertuju pada Jian Chen. Pada saat ini, dia benar-benar ingin segera membunuh Jian Chen. Dengan jejak delapan leluhur, dia memiliki keyakinan penuh untuk membunuh Jian Chen. Hanya saja energi pedang yang dalam di tubuh Jian Chen membuatnya ketakutan, dan dia tidak pernah berani untuk benar-benar melakukannya. Sebelumnya, domain heping seperti awan asap bagi saya. Tapi sekarang saya telah berubah pikiran. Domain heping ini, saya harus membuat keputusan. Anda harus melepaskan empat kota kekaisaran yang diduduki oleh alam darah merah Anda. Sikap Jian Chen sangat keras. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya, Jian Di, Li Zhu, Xia Jianming dan Bai Yu Rouu baru saja tiba di sini. Mereka tidak berani terlalu dekat, tetapi melihat dari kejauhan. Di kota Kaisar Dharma, ada juga banyak kekuatan rilem awal di alam darah merah yang memperhatikan di sini. Bahkan lebih jauh, Dou Tian dan Bi Luo, yang selalu memperhatikan domain perdamaian, bergegas dengan kecepatan tercepat, keduanya tetap tidak terlihat dan memperhatikan dengan cermat untuk mencegah Jian Chen terbunuh oleh pembunuhan berdarah. Di mata mereka berdua, Jian Chen sudah menjadi sosok kunci yang dapat menampung master pembunuhan darah. Jika Jian Chen jatuh, perang di domain perdamaian akan terulang. Bagaimana jika kursi ini menolak? Master pembunuh darah berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain melakukannya, tetapi pada saat itu, yang aku inginkan lebih dari kedamaian. Mata Jian Chen dingin. Begitu kata-kata ini keluar, dunia menjadi sunyi, seolah-olah waktu telah membeku dan semuanya diam. Apakah itu pembangkit tenaga listrik alam darah merah yang berkumpul di kota Kaisar Dharma, atau Jian Feng yang tinggal di kejauhan, Li Jiang San dan Xia Jian Ming semua mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Mata Blood Killing Lord sangat acuh tak acuh, mata itu setajam pedang tajam, menatap Jian Chen di sisi yang berlawanan, dengan ekspresi yang hanya diketahui Jian Chen. Karena postur Jian Chen saat ini sangat berbeda dengan saat ia bertemu di Pulau Ajaib. Setelah keheningan singkat, Master pembunuh darah perlahan berbicara, Jian Chen, jangan melebih-lebihkan kartu truf Anda, dan jangan meremehkan kursi ini terlalu banyak, begitu Anda benar-benar menggunakan kartu truf itu di kursi ini, Anda akan kehilangan Anda. Uang. Dengan satu-satunya kejutan ini, apakah menurutmu Biluo dan Dou Tian akan membiarkanmu pergi? Mundur selangkah, bahkan jika kursi ini benar-benar jatuh, apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa mendapatkan alam darah merah? Salah. Pada saat itu, alam darah merah tidak akan jatuh ke tanganmu, tetapi akan dihancurkan oleh Biluo dan Dou Tian. Mengkanibal. Di kota Kaisar Dharma, banyak pembangkit tenaga alam awal di alam darah merah semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan mereka secara alami mendengarkan dengan jelas percakapan antara Raja Pembunuh Darah dan Jian Chen. Pada akhirnya, Jian Chen telah berbicara sampai pada titik di mana, menurut perilaku Master Pembunuh Darah, dia tidak hanya tidak bertindak secara langsung, tetapi dia dengan sabar menjelaskan pro dan kontranya. Pada saat ini, mereka semua memahami sebuah kebenaran, yaitu Lord of Blood Killing, sangat cemburu pada Lord of Peace yang tiba-tiba muncul di depannya. Ketakutan semacam ini bahkan melebihi Dou Tian dan Biluo. Lord of Blood Killing berani berperang langsung dengan Lord of Biluo dan Lord of Dou Tian, tetapi dia tidak pernah berani mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif ke Happy Domain. Ini mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik di alam darah merah. Saya tidak memikirkan masa depan sekarang. Sekarang saya hanya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin membiarkan empat kota kekaisaran di wilayah perdamaian, atau tidak? Tian Chen tidak bergerak sama sekali, ekspresinya berangsur-angsur menjadi acuh-ta'acuh, dan dia turun ke ultimatum, Tuan Pembunuh Darah, saya akan memberi Anda sepuluh napas untuk dipertimbangkan. Setelah sepuluh napas, jika alam darah merah Anda belum mengembalikan empat kota kekaisaran, maka saya bisa melakukannya secara langsung. Lord of Blood Killing tidak berbicara, tetapi menatap Tian Chen dengan mata setengah menyipit. Dia tidak yakin di dalam hatinya, apakah Tian Chen benar-benar akan menggunakan kartu truf terakhirnya untuk melawannya. Segera, waktunya delapan napas lagi. Kamu masih memiliki dua napas. Tian Chen mengingatkan, matanya berubah, mengungkapkan rasa ketidakpedulian, dan dia sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Jika Master Pembunuh Darah menolak untuk mundur, dia tidak keberatan menggunakan Suan Jianqi untuk melenyapkannya secara langsung. Sekarang sudah lebih dari dua bulan sejak dia kembali dari Pulau Ajaib, dan energi pedang mendalam yang dia hilangkan di Pulau Ajaib telah lama pulih. Oleh karena itu, ki pedangnya yang dalam saat ini adalah dua, bukan yang asli. Cao Tix World God Chapter 3325, Life and Dayat Satu kali nafas, Tian Chen membuat pengingat terakhir, matanya terkunci pada Master Pembunuh Darah, dan dia siap untuk melakukannya. Dunia sangat sunyi, hanya suara Tian Chen yang bergema, dan suasananya tampak tertekan dan membosankan. Semua pembangkit tenaga listrik di Kota Takdir, semuanya fokus pada Raja Pembunuh Darah. Jian Feng, Li Jiangsan, Xia Jianming, Bai Yu Rou dan yang lainnya semua menatap punggung Tian Chen dengan gentar, dan hati mereka naik turun. Tuan Xia, senior Jian Chen, apakah dia akan benar-benar bertarung melawan Tuan Pembunuh Darah? Bai Yu Rou dengan hati-hati mentransmisikan suaranya. Adegan pertempuran Jian Chen sebelumnya dengan Raja Zhong Ding masih melekat di benaknya. Meskipun dia tahu bahwa Jian Chen juga seorang Master, dia tahu lebih baik bahwa Jian Chen hanya bisa dianggap sebagai Master yang terluka saat ini, dan luka-lukanya sangat parah sehingga dia akan berdarah sendiri ketika berhadapan dengan Raja Surgawi. Dalam keadaan seperti itu, Bai Yu Rou juga sangat khawatir dengan keselamatan Jian Chen. Xia Jianming tetap diam, dia juga memikirkan cedera Jian Chen. Bagaimanapun, sejak pertama kali dia bertemu Jian Chen, Jian Chen telah dalam proses penyembuhan, dan bahkan sekarang dia belum pulih. Setidaknya, kaki yang membatu tidak berubah sama sekali. Di sisi yang berlawanan, Master Pembunuh Darah mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dia juga berjuang keras di dalam hatinya, jika dia mundur di depan mata semua orang, itu secara alami akan menyebabkan pukulan yang sangat berat pada prestisinya. Dia juga ingin bertaruh di dalam hatinya, bertaruh bahwa Jian Chen tidak berani menggunakan energi pedangnya yang dalam untuk melenyapkan dirinya sendiri. Dari sudut pandang Master Pembunuh Darah, dengan kartu truf yang menantang surga, belum pernah terjadi sebelumnya bagi Jian Chen untuk membuat yang kedua, dan benar-benar mustahil bagi yang ketiga untuk muncul. Dan begitu kartu truf ini digunakan, Jian Chen tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menghalangi Biluo dan Dou Tian. Jika dia memenangkan taruhan, dia tidak hanya akan mempertahankan wilayah empat kota kekaisaran, tetapi juga akan meletakkan dasar yang kuat baginya untuk merebut seluruh wilayah perdamaian di masa depan. Tetapi jika Anda kalah taruhan, jika dia kalah, Jian Chen benar-benar menggunakan energi pedangnya yang dalam. Memikirkan jatuhnya Raja Naga Iblis, Raja Pembunuh Darah Bergidik di dalam hatinya, dan dia sama sekali tidak yakin bahwa dia bisa memblokir Xuan Jian Qi. Adapun kata-kata yang dia katakan sebelumnya bahwa dia mungkin tidak mati, itu hanya menggertak. Tiba-tiba, mata Lord of Blood Killing dan Jian Chen bertabrakan, dan ketika dia melihat tatapan Jian Chen, dia langsung terkejut. Karena tatapan ini, dia memiliki pemahaman yang mendalam, dia telah melihat orang lain dengan tatapan ini berkali-kali, dan artinya seperti melihat orang mati. Kursi ini ada di hati Jian Chen, dan dia telah menjadi orang mati. Master Pembunuh Darah langsung merasakan hawa dingin di hatinya, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Pada saat yang sama, niat pedang yang luar biasa menyapu langit dan bumi. Di depan niat pedang ini, semua pembangkit tenaga listrik promiserilem di dekatnya semuanya terkejut dan ketakutan. Niat pedang ini terlalu kuat untuk membuka dunia dan menghancurkan alam semesta. Jian Chen tanpa ragu melepaskan ledakan energi pedang yang dalam. Lebih jauh, di persimpangan domain Heping, alam Tai Tian dan alam Biang, penguasa Biluo dan Dautian saling menatap dan menunjukkan antisipasi. Tunggu sebentar. Tuan Pembunuh Darah tiba-tiba mundur, dan langsung mundur ke kota Takdir, dan berkata dengan cemas, domain perdamaian milikmu, kursi ini akan segera pergi. Sebelum kata-kata itu selesai, Master Pembunuh Darah telah menghilang dan kembali ke alam Darah Merah dengan kecepatan tercepat. Banyak orang kuat di dunia Darah Merah yang berkumpul di kota Takdir juga menerima perintah untuk mundur dari Master Pembunuh Darah pada saat yang sama, dan segera saling memandang. Melihat penguasa Pembunuh Darah yang telah menghilang tanpa jejak, Jian Chen bergumam pada dirinya sendiri, jika itu sedikit kemudian, Anda benar-benar akan mati. Alam awal primordial dari keluarga Lingsian bukanlah pilihan terakhir, saya benar-benar tidak mau membunuh. Di perbatasan wilayah perdamaian, Dautian dan Biluo menghela nafas bersama, menunjukkan sentuhan kekecewaan. Saat berikutnya, mereka berdua berjalan sendiri, selangkah demi selangkah, dan segera melintasi sebagian besar wilayah perdamaian dan muncul di depan Jian Chen. Ambisi Cik Sui sangat besar, dia tidak akan mati, cepat atau lambat itu akan menjadi momok. Master Biluo menghela nafas pelan, sepasang mata yang indah menatap Jian Chen, penampilan negara dan kota yang tiada taranya, di samping itu. Penampilan seperti permata hitam mata besar yang indah, cukup untuk menyebabkan kematian yang kuat bagi siapapun di dunia. Hanya saja di dunia roh kayu ini, dia adalah penguasa tertinggi, dan tidak ada yang berani menghujat. Jian Chen, kamu tidak bisa membiarkan darah membunuhmu di depan semua orang hari ini. Dari apa yang aku tahu tentang dia, dia pasti menyimpan dendam. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Tuan Biluo dengan serius memarahi Jian Chen. Jian Chen melipat tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Pada titik ini, domain perdamaian telah sepenuhnya kembali ke perdamaian, meskipun apa yang disebut perdamaian ini bukanlah perdamaian sejati, setidaknya tiga tuan tidak akan lagi ikut campur dalam domain perdamaian. Jian Chen telah benar-benar menjadi master dari domain perdamaian dalam nama, dan tidak satu pun dari tiga master dapat ikut campur. Dan pengalamannya bertarung melawan pembunuhan berdarah di luar kota takdir, itu menyebar ke seluruh wilayah perdamaian dengan badai dahsyat, dan itu dikenal luas dan menyebabkan sensasi besar. Konfrontasi kota takdir memungkinkan semua pembangkit tenaga listrik di domain perdamaian untuk benar-benar memahami kekuatan sebenarnya dari penguasa domain perdamaian. Itu adalah kekuatan tertinggi yang cukup untuk membuat master pembunuh darah ketakutan. Dalam sekejap mata, sudah tiga hari, dan Sword Emperor City hari ini luar biasa hidup, karena semua pembangkit tenaga rilem awal yang ada di Peace Domain, hampir banyak dari mereka berkumpul di Sword Emperor City, membuat Sword Emperor City mengantar dalam sekejap ini telah mencapai kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan telah menjadi tempat yang paling diperhatikan di seluruh domain perdamaian. Di Istana Kaisar Pedang, di Istana yang besar dan megah, tahta yang dulunya milik Kaisar Pedang kini telah menjadi posisi Jian Chen. Dia duduk bersila di atas tahta, sementara Bai Yu Roux dan Xia Jianming berdiri di bawahnya di sisi kiri dan kanan, di bawah mereka, ada hampir 100 kekuatan rilem permulaan. Dilihat dari posisi mereka, Bai Yu Roux dan Xia Jianming memiliki status yang lebih tinggi daripada beberapa Kaisar besar di lapangan. Karena mereka adalah orang-orang di sekitar domain Lord of Peace. Di antara kelompok pembangkit tenaga listrik di alam awal, Patriark penguasa keluarga Kaisar Putih saat ini terdaftar secara mengesankan. Leluhur berdiri di bawah dengan kepala sedikit menunduk, matanya secara tidak sengaja tersapu dari Bai Yu Roux, tidak hanya ekspresinya yang rumit, tetapi suasana hatinya juga campur aduk. Hei, aku tidak menyangka gadis ini akan menemukan tuannya sebagai pendukung. Jika aku tahu ini sebelumnya, bagaimana aku berani mencari tahta keluarga Kaisar Putih. Leluhur itu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Di hadapan Raja Zhongding, dia harus rendah hati, belum lagi penguasa di atas Raja. Menghadapi guru, dia benar-benar tidak tahan dengan gagasan perlawanan sedikitpun. Karena dia menghargai hidupnya, dia takut mati, dan dia tidak memiliki tekad pria kuat untuk mematahkan pergelangan tangannya sama sekali. Batuk-batuk, tiba-tiba, Jian Chen, yang duduk bersila di atas tahta, terbatuk, dan mata semua orang langsung bertemu. Jian Chen melihat sekeliling selama seminggu, dan berkata, hari ini saya memanggil Anda ke sini, dan banyak orang pasti sudah menebak niatnya. Ya, saya ingin mengendalikan seluruh domain perdamaian, dan semua kekuatan di domain perdamaian harus menyerah. Jika Anda punya pendapat, itu bisa diangkat sekarang. Terima kasih.